Sebelum kita bicara mengenai, tadi seperti yang sudah dikatakan Dr. Balian, choice atau pemilihan untuk terapi, baik pencerpatif maupun operasi pada hemorid, sebaiknya kita mengingat kembali etiologi atau patofisiologi yang paling penting, karena kita bicara hemorid, kita bicara di sini, terjebak, terjadi akibat terjadi hemoridnya. Jadi sebab akibatnya sangat penting. Kita mulai mungkin sejarah sudah tahu bahwa hemorid itu sesuai dari hematoreo, yang pertama kali temukan buktat tes, seperti aliran darah, dengan kata lain hem to blood, lalu swelling. Jadi kata-kata ini yang dipakai pada saat ini, pada jangkau dengan penyakit hemorid. Sudah dijelaskan bahwa epidemiologi ini sangat banyak di kalangan, dan ternyata mengenai keluhan yang selalu dibicarakan pada pasien-pasien kita, dimanapun. Kata depres tahun 2015, proses hemorid Indonesia sehingga 5,7 persen, sama dengan aritik di luar. Ya, prinsipnya hemorid itu adalah suatu kumpulan atau pelebaran dalam hal sini segment ya, atau lebih beda hemorid di daerah anorexal, yang mana dia bersebut komplek. Jadi pada saat ini, bisa kata-kata dia bersebut komplek karena apa? Dia bukan cuma kumpul darah, di situ ada jaringan lunaknya dan jaringan otopis kita anorexal. Ini yang kita sebut dengan fibrofaskular patient atau anal patient, atau bantaran fibrofaskular. Di sini kita nanti bicara hemorid atau terjadinya prolapse, yang dimana kita tahu bahwa bantaran ini sebenarnya berguna untuk kita. Kenapa bisa terjadi prolapse? Ya, mau tidak mau karena apa-apa penyanggah dan mati, jaringan sekitarnya sudah tidak baiklah dalam kata demikian. Jadi anal patient adalah jaringan normal pada anal patient, seperti yang sudah katakan tadi ya, berfungsi mempertahankan mekanisme kontinus deputasi pada saat tekanan intrarrestal meningkat. Sebenarnya ada gunanya. Nah, permasalahannya kembali kita tekaskan di sini, karena faktor pendisposisi, yang dimana tekanan yang terus-menerus, yaitu yang mau tidak mau itu yang membuat menjadi satu namanya setiap krisis lain sliding. Dia akan muncul ke bawah yang sebabkan oleh... Dr. Donald, maaf. Dr. Donald, maaf. Suaranya kurang keras, dok. Halo, kedengaran suara saya? Ya, baik. Makasih, dok. Ya. Jadi, karena ada sliding, analisikasi yang disebabkan oleh kelemahan dari kerusakan dari jaringan yang penyanggah di sekitarnya, sehingga terjadikan perolah. Dan kita tahu bahwa anal-kanal kurang lebih sekitar 4-5 cm pada orang dewasa. Dan lumen anal-kanal terdapat tipatan kosa yang dikenal dengan garis mengukutan atau lidian tata. Ini yang kita sebut dengan pembatas antara hemorat eksternal dan interna. Nah, kalau kita bicara eksternal, ya di bawah ini, jelas pasti lapisannya langsung dengan epitel kulit. Dan itu banyak dalam persarapan. Jadi, pasti keluhan yang paling sering pasien dengan nyeri. Tapi kalau hemorat internal dengan mukosa lapisannya. Jadi, biasanya namanya mukosa. Yang benar, nanti kita bicara di patoksologi. Dan pasien bisa datang mulai dari yang sederhana. Biasanya pada hematosesia atau dalam arti ada satu darah yang keluar dari area anus. Nah, kalau arteri, ini semua sudah jelas bahwa prinsipnya arteri semua diperarahi oleh arteri rectus, baik superior, media inferior, gitu juga vena. Leap superior, medius inferior, saya lanjut saja. Nah, yang paling penting di sini, bahwa bantalan anus intertus atau plexus memodulis superior ditupi oleh mukosa anorectal ini dibagi menjadi tiga bantalan utama. Ini penting di sini. Ada left lateral, ada right posterior, dan right anterior. Nah, bisa saja di antaranya. Nah, ini yang akan sering dialami oleh pasien. Atau pada jam 3, 7, atau 11. Ya, tadi saya sudah jelas kita tadi ya, bantalan anusis teta atau terdapat disekutusnya di distal ini. Di teta ditupi oleh plexus kulit. Lanjut ya. Nah, kalau persarapan sistem ane internal ditupi oleh suatu sisi patis dan parasitis yang menghambat kontraksi spinter. Dan spinter ane eksternal dipersarapi oleh cabang rectus inferior dan spinter interna anusis teta. Ya, seperti pada gambar yang di sebelah ya. Ada normal, ada abnormal. Ya, di sini saya beli sliding ya. Yang di mana harus ada jaringan penyanggahnya, dan jaringan lemah, ya dengan sendirinya terjadi suatu prolap. Nah, prolapnya tergantung dari grade-nya. Derajatnya. Nah, patologinya. Ya, kalau dilihat pemerintah patologi atomi, pasien semangat tampak perbedaan merupakan dilatasi fleksus venal abnormal, proses dengan gerasi seratokagen dan jaringan fibroelastis, tambahkan spakula, disosial, setelah ruptur otot, jumepital anal, atau ototres, atau ligamentum suspensori mukosa, dan reaksi implamasi. Ternyata banyak ya masalah yang secara patogenesisnya, tapi saya teruskan ya, yang paling penting. Ya, tapi prinsipnya, semua faktor predestuasi yang menentukan etiologinya, belum diketahui dengan pasti. Tapi faktor predestuasi yang sebagai pendukung untuk terjadinya hemoroid. Ya, menurut saya di pembakuan kenapa bisa menjadi suatu sliding, jadi menjadi prolap. Faktor-faktor itu paling banyak ya karena lifestyle-nya ini. Yang di mana sering posisi yang tidak sesuai salah satunya, atau ada satu comorbid atau penyakit yang lain, misalnya sites, atau juga pada, sering pada wanita itu pada keambilan. Dan yang lain-lainnya misalnya, masalah pola, tadi lepet ya pola makan. Sekarang kan banyak yang siap saji, kurang makan sayur contohnya. Nah, patofisiologi. Sebenarnya di abad kelima, dulu itu berkembang-berkembang, dan sekarang yang dipakai pada tahun 1975 ya, dan sampai saat ini sama ya. Jadi dengan kata lain, perkembangan patofisiologi, dasar atomis ditemukan bahwa bantalan hemoroid didomisi tadi oleh pembuluh darah, yang mana Townsend tadi sudah mengumpulkan bahwa anak-anak dari tadi, yang bantalan tadi hemoroid, dan teori yang mengatakan adanya integrasi jaringan ikat pada bantalan hemoroid yang menjawabkan pertanyaan prolapse. Nah, Campbell-Milligan, yang kita tahu pada teknik kompensial, kompensial hemoroid, ya, Milligan menjelaskan kompleks pikir teknologisnya, kemudian dasar dari teknik operasi Milligan. Nah, patofisiologi itu ada yang juga berbicara, ada yang berbicara, ada yang berbicara teori mekanik, ada yang berbicara juga dengan paskuler, ada paskulernya, kalau mekanik tadi, kita sudah jelaskan tadi, bahwa dasarnya tadi kerusakan atau dengarasi jaringan penunjang muskulofibroelastis tadi, atau pedigree, karena apa? Ya, tadi kelemahan penyangga, karena penyangga yang harusnya pantalan anus itu tidak meluncur, dalam arti ke bawah, yang terjadi peningkatan tekanan intrarektal tadi. Ya, jadi karena terjadi peningkatan yang sering, 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 akhirnya terjadilah yang disebut dengan prolapse. Kebiasaan ini terjadi karena chronic staining, tadi saya sudah jelaskan, seperti yang dijelaskan pada faktor predisposisi. Ada juga disebut dengan teori hemodinamik, terfaskuler, hemodinamik. Nah, di mana mikrofaskuler anal kadang mengandung atrija dengan sendiri ada hubungan, atau san antara atrija dan venus, sehingga terganggu alir akibat reaksi hormonal atau rangsangan fisiologis, sehingga terjadi penurunan ke arah venaris itu. terhadiran pada fleksus hemodalis mengalami stagnasi, ya, dengan sendiri menjadi UDEM, panteran anus makin membesar. Nah, stasis aliran darah tersebut dengan sendirian, dengan ditambah, dengan sendiri terjadi pelepasan media atau implamasi. Jadi, peningkatan problematis kapilar, nah, problematis kapilar ini yang menjadi suatu kerapuhan dan terjadinya yang ditersebutkan dengan misalnya ada korsus pada pengudara yang setingga pasien datang dengan setelahnya tadi apa, berdarah dengan keluhan nematosesian. Nah, termasuk juga ada yang bisa ada masalah sphincternya, teorinya, ya, peningkatan tekan jaringan di dalam anak-anak sendiri. Nah, tersebut saya dijelaskan bahwa patofisiologi intinya dari kebiasaan sering terjadi krodik staining akibat konstipasi akan mengekalkan tekanan intrakanal terhadap bantalan fibrofaskuler proses dengarasi yang menyebabkan patologis pada hemoroid. Jadi, daya lengket yang harusnya ada yang sebagai dia berguna justru dia berkurang. Ya, dengan sendirinya jadi prolab jaringan hemoroid internal yang melalui terikanalis ANI. Jadi, dengan sendiri kalau bantalan fibrofaskuler yang mengalami prolab dia sendiri akan mengganggu aliran balik vena. Jadi, makin 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 bertambah. Nah, kongesti hemoroid juga menyebabkan penipisan mukosa di atas sehingga paskularasi meningkat. Dengan semakin menipisnya mukosa di atas bantalan fibrofaskuler bisa tekongesti sehingga jaringan paskular pecah dan menimbulkan benaran yang segar seperti yang sudah saya jelaskan pada saat defekasi. inilah patofisiologi yang sering terjadi. Jadi, tindakan operasinya nanti bisa dilihat dari hal sesuai dengan derajatnya. Terutup ada tekniknya apa yang harus dikerjakan sesuai dengan keadaan dari patofisiologi ini. Berapa hal yang menyebabkan bahwa selmas memiliki peran multidimensional terhadap patogenesis hemorid melalui mediatur resitokin yang dikeluarkan oleh corona selmas. Jadi, di pada tahap itu hemorid akan mengalami sesuatu trombosis yang akan mengalami sesuatu rekanalisasi dan resolusi. Itulah pembentukan jaringan peran untuk membantu oleh basic fibrobalansi corona faktor dan selmas. Ini juga salah satu teori. Ini tadi saya sudah abagan, tapi intinya kembali faktor-faktor kebiasa ini yang perlu kita selainnya edukasi kepada pasien karena kita tahu bahwa hemorid itu bukan penyebabnya tapi sudah merupakan akibat dari penyakit yang lain atau masalah yang lain. Jadi, kita jelas bahwa seperti tadi yang saya jelaskan pada teori tadi, akibat sering mengedan, kuekotipasi dan meningkatkan tekanan dalam intrakanal terhadap pantalan fibrofaskuler terus menerus sehingga terjadi prolapse. Ini sama bukan-bukan ini lebih jelas dalam persenapan sisiologi tapi intinya sama seperti ini kita tegaskan teori tadi baik teori secara mekanik teori hemodynamik juga masalah kondisi daripada spiktarnya sendiri. jadi apa harus dikerjakan ya mau tidak mau rapi yang dikerjakan pasti sesuai dengan apa yang dilakukan misalnya prolapse tadi kembalikan prolapsnya ke atas tekaniknya sudah ada yang dikuasai itu yang dikerjakan ya tadi sudah jelas masalah prolapsnya ya pemeriksaannya sudah cukup jadi intinya kembali bagaimana penangannya sesuai dengan grade-nya tadi apakah bisa dilakukan sebuah tindakan operasi atau konservatif dengan operasi bergantung daripada mana yang bisa sesuai dengan klinisnya sendiri dari pasiennya dan itu juga apa yang dikuasai oleh operator tersebut ya terus saja ya ya pilihan operasi mungkin yang akan dibicarakan pada hari ini baiknya kompetisional baik walaupun tidak terlihat seperti laser atau yang yang non-harar dan itu juga dengan stapler diagnosa banding jangan sampai ini kita lewati makanya pemeriksaan pemeriksaan fisik sangat sangat penting pada saat kita menentukan apakah ini suatu hemorrhoid atau bukan jangan sampai setelah ada sesuatu yang kita miss disitu mulai dari sederhana sampai dengan memerlukan satu tindakan protoskopi dan kolonskopi misalnya demikian komplikasi jelas pasti ada komplikasinya kalau kita biarkan dan ini sering ditanya sama pasien inilah salah satu komplikasi dari para prolapse dari hemorrhoid tersebut itu saja dari saya